selamat menikmati Tujuan pembelajaran Siswa dapat menyebutkan kata-kata sulit Siswa dapat mengertikan kata-kata sulit Siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan dalam ragam Ngoko dan Kromo Siswa dapat meringkas teks cerita rakyat dalam ragam Ngoko dan Kromo Terima kasih 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 dan ada bukti nyatanya sejarah Jenderal Sudirman sejarah Majapahit dan sana-sana unsur yang ada cerita rakyat ini kelebu unsur intrinsik ada tema alur utawa plot latar, tokoh penokohan utawa watak tokoh sudut pandang amanat, lan gaya bahasa nah adik-adik menikah wanten tuladhanipun cerita teks cerita rakyat yang akan anggadai irah-irahan timun mas di zaman yang salah sawi jening teso ada mbak rondo yang urib dewe orang-orang anak utawa sedulur amarga urib dewe mbak rondo mau kepingin dua anak sabun dino mbak rondo nungu awan bengi yang ngerasane kusti Allah supaya diwenei anak dewe yakin menawa panjalu bakal dikabulaki deneng kusti Allah tanpa sak ngertini mbak rondo anggone dungu awan bengi yang ngomai kui mau keprungu buto ijo yang kebenaran lewat sak cedah ekono buto ijo banjur nyeluk mbak rondo supaya metu soko omai mbak rondo kaget ngerteni ono buto ijo yang ngarep omai sak wisi orang miris maneh ngerti buto ijo yang gede turmedeni kui si buto ijo ngomong menawa bisa nulungi menehi anak mbak rondo bungah atini krungu tandane buto ijo kui mau lan nyakui kabeh panjalu e buto menawa diwenei anak tenan panjalu e buto ijo yaitu menawa anak mbak rondo dijaluk arep di pangan sak panjur buto ijo iku menai wit timun sing kudu ditandur mbak rondo sak wisi buto ijo kui mau lungok mbak rondo nandur wisi timun iku ono keboni wisi kui dirumat lan diopeni kanti gemati disiram diresi isu kete lan dirabuk supaya cepat dukul sak wisi tukul lan dadi wet timun kang subur wet timun iku mau wis podo awoh yang antarane akehe woh timun ono salah si jine timun kang nganeh nganei rupane kuning emas lan gedene sak guling timun iku banjur pecah lan ing jeru timun mau ono bayi manung sane mbak rondo bungah atine amargo panjalu ikepingin duwe anak wis kelaksanan mbak rondo ngucap pake syukur marang gusti allah amargo dongane wis diijabah bayi iku wadon pak kulit tanir sek alus koyo kulit timun amargo lahir soko timun sing kuning koyo emas bayi wadon kui mau dijenengake timun mas sakwise timun mas ngancik dewasa mbak rondo kelingan janjine karobuto menawa arep menehake timun mas mbak rondo dati susah atine rino wengi mbak rondo nungo supaya entuk pitulungan soko gusti allah salah si jining wengi mbak rondo ngimpi ketemu pertopo yang gunung gandul pertopo kui sing bisa nulungi supaya timun mas ora dicupuk sang buto sue mbak rondo lungo menyang gunung gandul kaya impenik sakwise ketemu karob pertopo kaya impenik mbak rondo disaguhi buntelan kanggo timun mas pertopo kui mau menepi tutur picaranya supaya timun mas bisa oncat soko beboyo ngadepi sang buto sakwise ngucap pake maturn mbak rondo pamitan mulih tekan omah mbak rondo menai buntelan kang cacai papat lan dituturi ie caranin guna ake mbak rondo ngangkon timun mas lungo soko omah lan melayu sak cepet cepete sakwise iku buto ijo kang arep jup timun mas teko yang omai mbak rondo banjur nesu ngerteni timun mas 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 ora buto ijo nesulan ngamuk kebon mbak rondo di rusak banjur bungok bungok ngoyak timun mas amargo buto ijo jangkai ombo sedilo timun mas wismen meh kasel koyak timun mas banjur muncal kebuntelan sing isine wiji timun dumandaan dati kebon timun kang akeh wah timun buto ijo asas pring sing ngalangi pelayuni buto nguncalake buntelan kang bungkasan buntelan kang isine trasi maleh dati segoro lendut kang jeruk buto ijo kecemplong kecemplong dan kang mentah soko lendut kui mau bungkasan buto ijo kang ngoyak timun mas iku mati kelelep yang jeruk segoro lendut timun mas akhiri selamat dan urip tentrem karo mbok rondo nah meniko adek-adek cerita rakyat timun mas nah meniko wanten kasimpulan pun tulado cerita rakyat umpamane keong mas joko tarup timun mas dan bawang putih cerita rakyat sumber orang ceto mengasipat lesan utawa sokong mulut kemulut amargo mengasipat lesan wihwet luhur zaman mien mulol bener lalu putih orang usah dimasalah hake meneh tanah jawa milik jawa tengah iku pancen sugeh cerita rakyat mes saban telatah utawa daerah cerita rakyat diwe diwe cerita kasebut turun temurun dipercaya diling wong 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 wihwet nenek moyang nganti saiki dipercaya mengatakan adik-adik saking ibu maturun jerbasuki mau beo menawi adik-adik gadah kegayuhan pengen dilaksanakan duen cito-cito gadah purun sinau seragap sinau seragap ibadah amargo segala kesuksesan butuh hak pengorbanan lan kerja keras assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati